Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati, baik saudara-saudara sebagaimana firman Tuhan berkata latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji baik untuk kehidupan hari ini maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang karena itu saya sangat percaya dan saya kira kita semua meyakini bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan ala jeripayamu tidak akan sia-sia, amin dan karena itu termasuk malam hari ini waktu kita beribadah bersama dan kita mendengarkan firman Tuhan itu jadi sesuatu yang indah karena tidak ada benih firman Tuhan yang akan ditaburkan dengan sia-sia Puji Tuhan kita sudah bergabung bersama-sama dan memulai ini semua saya mengajak kita mari kita angkat hati kita kepada Tuhan mensyukuri semua kebaikan yang Tuhan sudah buat bagi hidup kita kita percaya Tuhan terlalu baik dan kalau kita ada sehingga hari ini itu berarti kasih Tuhan terlampau besar, terlalu besar menyertai kita dalam berbagai-bagai dinamika yang membuat kita ada dan tetap seperti hari ini kita nyatakan segala syukur kita dengan sukacita di hati tetapi juga sebagai orang berdosa kita mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan mengaku seluruh dosa dan kesesatan kita dengan jujur di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan daripada Tuhan terima kasih banyak sudah siap hati kita semua mari saya ajak kita angkat hati dan kita berdoa kita mendengarkan firman Tuhan mari berdoa ya Tuhan Allah kami yang hidup Bapak yang kekal Bapak yang penuh dengan damai sejahtera terima kasih Tuhan sudah memanggil kami dalam persekutuan ini kami sudah siap hati kami, waktu kami dan kami percaya tidak sia-sia karena Tuhanlah yang memanggil kami, Tuhanlah yang menyambut kami kami akan belajar dari firman Tuhan, kuatkan dan tegukanlah iman kami Tuhan biar kami belajar hal-hal yang indah di dalam firmanmu dan hari ini ketika kami akan belajar tentang hukum biarlah hukum kedua ini dapat kami mengerti dengan baik dan kami koreksi diri kami kalau kami salah terima kasih banyak ya Bapak jauhkan penggoda pencobaan biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan kami rindu pada firmanmu di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa amin baik Bapak ibu, saudara-saudara, semua jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus shalom selamat malam yang ada di sini, shalom semuanya terima kasih banyak dan di kesempatan hari ini sebagaimana saya sampaikan bahwa setelah kita belajar tujuh jemaat di Asia sekarang kita belajar tentang sepuluh hukum tadi malam hukum pertama itu sudah dan di malam hari ini bersama-sama kita akan belajar soal hukum yang kedua sekaligus ini biar hafal kenapa? karena banyak kita sudah lupa hukum-hukum Tuhan semoga masih banyak yang masih ingat ya anak-anak muda doang banyak yang selupa ini dan karena itu biar kita belajar kembali kita ingat kembali ya Tuhan memberkati oke, nah di kesempatan untuk belajar hukum kedua ini saya ajak kita membaca keluaran pasal 20 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 keluarga 20 keluarga, keluarga keluaran 20 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 saya akan membacanya buat kita semua jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan alamu adalah ala yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku demikian firman Tuhan berbahagia setiap orang yang mendengar firman merenungkan dan melakukan dalam hidup setiap hari shalom yang disini semuanya shalom bersama-sama dengan Om Polisi Firdi bersama-sama dengan Masusan dari Rote kami menunggu ini yang lain dong belum sampai-sampai dari Pasturi 2 Gemit Anugra Naikoten di Jalan Eltari di Kupang kami ucapkan selamat malam buat kita semua salam sehat selamat hari Minggu dan ini kayak lagu dulu di Kupang ini persis kayak lagu dulu hujan di malam Minggu ini hujan di malam Minggu persis-persis ini lebat dengan firman Tuhan baik saudara-saudara tadi malam kita sudah bisa belajar tentang hukum yang pertama jangan ada padamu ala lain di hadapanku sekarang kita belajar lagi hukum yang kedua jangan membuat bagimu patuhnya menyerupai apapun yang ada di mana begitu untuk kamu suyut menyembah kepadanya saudara-saudara saya kira ini menjadi sebuah catatan yang penting sekali bagi kita semua bagi anak-anak kita dan bagi semua orang percaya kenapa hukum kedua ini ada jawabannya karena hukum kedua ini ada disebabkan karena hukum pertama itu ada hukum pertama bilang jangan ada padamu ala lain di hadapanku ya tentunya untuk memahami ini maka kita mestinya saya coba pandu kita dengan beberapa pertanyaan untuk kita paham hubungan antara tadi malam saya bilang hubungan antara hukum pertama dengan hukum yang kedua itu ada di mana begitu dan karena itu saya pakai satu dua pertanyaan ini untuk memandu kita memahami di mana kalau di hukum pertama bilang tidak boleh ada ala lain di hadapanku karena Tuhan Allah itu memang hanya satu-satunya ala lalu kita dihadapkan pada pertanyaan begini setelah manusia menjawab pertanyaan ala mana yang akan kusembah maka jawabannya yang pertama tidak boleh ada yang lain hanya satu saja yaitu ala yang menciptakan langit dan bumi yang sudah ada sejak semula yang datang merapat datang kepada manusia begitu lalu ketika pertanyaan kita sudah bisa jawab ala mana yang akan kusembah pertanyaan selanjutnya adalah seperti apakahnya ala seperti apakah Tuhan Allah yang saya sembah itu seperti apakah Tuhan Allah yang saya sembah itu bagaimana seharusnya saya membayangkan Tuhan Allah yang saya sembah itu bagaimana seharusnya ini sesuatu yang penting saudara-saudara bagaimana Tuhan Allah itu kenapa karena ibadah yang akan saya langsungkan ditentukan oleh gambaran saya tentang ala itu nah ini yang luar biasa ini penting sekali saudara-saudara kenapa sekali lagi saya coba menghantar kita dengan pertanyaan-pertanyaan untuk kita renungkan kenapa hukum kedua ini begitu penting kita mungkin sudah aminkan hukum pertama kita sudah aminkan bukan saja karena khutbah tadi malam tetapi karena memang selama ini kita akui tidak ada ala lain di hadapanku lalu kalau kita sudah akui itu ala mana yang aku sembah ala mana yang saya harus sembah oh tidak boleh ada ala lain ala yang satu-satunya itu oke pertanyaan selanjutnya adalah seperti apakah Tuhan Allah yang saya sembah itu yang menciptakan langit dan bumi ini dia Tuhan Allah yang seperti apa siapa Tuhan Allah seperti apa yang telah menciptakan saya begitu bagaimana seharusnya saya membayangkan Tuhan Allah yang menciptakan saya kenapa karena saya akan beribadah kepadanya dan kalau saya harus beribadah kepadanya ini langsung ditentukan oleh gambaran saya tentang Tuhan Allah nah karena itu sederhana pertanyaan-pertanyaan penuntun tadi kita memahami hukum kedua ini dengan sangat baik Tuhan Allah tidak akan membiarkan apapun untuk mewakilinya kepada manusia saya ulangi sekali lagi Tuhan Allah tidak akan pernah membiarkan apapun untuk mewakili Tuhan Allah kepada manusia dulu ketika Musa naik di atas gunung ketemu dengan Tuhan mereka pun tahu Musa yang mewakili Tuhan Allah ketika Musa naik empat puluh hari pulang datang mereka subuh bikin patung lembu emas jadi Tuhan tidak mungkin akan minta orang mewakili dia karena itu hamba Tuhan orang yang melayani Tuhan pemerintah dan lain sebagainya mereka tidak disebut wakil mereka tidak disebut hamba hamba bukan wakil wakil itu pada kita yang wakil hamba itu hamba kita hanya bisa melayani kepadanya nah karena itu Tuhan Allah sendiri yang akan menyatakan dirinya kepada manusia Tuhan Allah yang akan menyatakan dirinya kepada manusia tidak akan mewakilkan kepada siapapun saudara atau kepada apapun tidak bisa kita selalu menghadapi saudara walaupun begitu kita sekarang sudah paham ini kita sekarang sudah paham Tuhan tidak akan membiarkan dirinya diwakili oleh siapapun sekarang kita sudah paham itu tetap mari kita jujur saudara mari kita jujur bahwa kita selalu menghadapi sebuah cobaan yang halus sebuah saya tulis sebuah cobaan yang halus untuk menyelaraskan menyelaraskan Tuhan Allah dengan bayangan yang sudah direka-reka dalam pikiran manusia kita nih tahu bahwa Tuhan tidak bisa mewakilkan dirinya kepada siapapun begitu tetapi seringkali kita diuji kita dicoba seringkali kita berpikir untuk menyelaraskan Tuhan Allah dengan bayangan yang sudah direka-reka oleh manusia lalu seperti apa gambaran Tuhan Allah itu gambaran Tuhan Allah itu sederhana Tuhan itu adalah roh itu kata Firman begitu Tuhan itu adalah roh dan karena itu dia mesti di di apa ya disembah dalam roh dan kebenaran bentuk membayangkan itu ya ya supaya jangan memuaskan hati manusia saja nah ini penting sekali kan nanti di bagian-bagian terakhir dari ini hanya beberapa catatan saya hanya mencatat delapan catatan saja tapi ini menjadi penting bagi kita untuk paham hukum kedua nanti di hukum ketiga kita akan menegaskan ini lebih lagi supaya oh ternyata ini hal-hal yang penting diketui oleh orang-orang beriman hari ini supaya dalam dia pempenyataan imannya itu menjadi hal yang tidak boleh salah dari apa yang Tuhan inginkan bagi kita nah seluruh sedara sekali lagi karena Tuhan adalah roh maka dia mesti disembah di dalam roh dan kebenaran karena itu sedara-sedara hukum kedua ini harus dimengerti saya ulangi hukum kedua ini harus dimengerti berdasarkan perkataan ini jangan sujud beribadah jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya jadi hukum kedua ini kita mesti mengerti dia dari kalimat itu jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya aduh kalau ini menjadi di pencatatan saudara-saudara pertanyaannya nanti banyak sekali tapi saya coba bawa kita untuk lebih buat dia lebih apa lebih bisa dipahami bahwa satu dalam kaitan dengan itu tekanan tentang jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya satu karya-karya seni tidak spesifik dilarang di dalam hukum ini karya-karya seni orang buat patung atau orang buat apalah begitu itu secara spesifik tidak dilarang di dalam hukum ini tapi dengar yang saya omong dan dengar sampai habis kalau tidak nanti jadi sesaat ini ini patung-patung orang buat karya seni ini tidak dilarang dalam hukum ini Tuhan ini yang kedua dalam kaitan dengan itu Tuhan Allah tidak melarang gambaran apapun yang dapat membawa Tuhan Allah dalam pikiran manusia Tuhan Allah tidak marah ini karena yang dilarang adalah dengar baik-baik jadi dia tidak larang kita buat patung begitu dia tidak larang kita membangun pikiran tentang dia begitu karena yang dilarang adalah apa adalah apa yang dianggap menggantikan Tuhan bagi kita itu yang dilarang itu yang dilarang jangan sampai kemudian hal-hal yang kita gambarkan seperti Tuhan itu kemudian menggantikan contoh saya pakai contoh langsung saya Alkitab Tuhan Allah kan tidak larang kalau kejalan di mana-mana bawa Alkitab betul dia pun soal itu kalau anak sakit kita taruh Alkitab dia pun kepala supaya dia pun sakit kepala sembuh ini yang jadi masalah itu ini kita pun pikir itu Alkitab itu yang Tuhan Allah sudah nah saudara bisa bayangkan kadang-kadang kita taruh kita potak hal-hal yang kita bikin seleraskan dia dengan mereka-reka dan itu sepertinya memuaskan kita sekali hati-hati disitu saudara-saudara nah bagaimana penampakan-penampakan bisa dilihat oleh saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan setelah penampakan itu jadi pengikut Tuhan yang setia saudara-saudara saya tidak ingin mengatakan bahwa penampakan itu tidak ada saya tidak mengatakan itu saya ingin mengatakan bahwa cara Tuhan berjumpa dengan orang-orang yang percaya itu beda-beda ada yang dia penampakan ada yang macam-macam ada dari orang sepertinya kebetulan mendengar atau membaca satu tulisan firman Tuhan ada macam-macam disitu jadi jangan berharap kita semua ini kemudian kemudian akan mendapatkan penampakan seperti yang orang lain punya kalau tidak nanti ketika ada orang sudah katakan dia sudah dapat penampakan lantas kita menanti-nanti kapan Tuhan menampakan diri kepada saya ini jadi masalah simbol-simbol tidak dilarang yang dilarang ketika kita melekat pada simbol dan keresini hingga menduakan Tuhan setuju itu diaminkan sesuatu ini hal ketiga yang saya catat berkaitan itu saudara bahwa sesuatu mungkin mengingatkan kita akan Tuhan Allah silahkan ada sesuatu hal yang mengingatkan kita akan Tuhan Allah tetapi kita tidak boleh menciptakan sesuatu secara sengaja untuk menjadi Tuhan Allah bagi kita itu dia masalah itu dia masalah karena nanti kita terlalu melekat kepadanya dan kita kira dia yang Tuhan Allah nah itu catatan-catatan penting saudara nah karena itu memahami hal itu pelanggaran terhadap hukum kedua ini tidak sebatas tidak sebatas sikap terhadap karya seni saja tetapi juga sampai pada soal tradisi dan upacara keagamaan sekalipun tidak dapat menjadi pengganti Tuhan Allah saya ulang ya jadi ini larangan bukan hanya untuk yang soal karya seni patung lukisan dan lain sebagainya tapi bahkan soal tradisi gereja dan upacara keagamaan pun jangan kemudian apa ya menjadi pengganti Tuhan Allah saya kasih contoh roti dan anggur ya kan kita sebut itu sebagai tubuh dan darah Yesus betul kan kita aminkan itu tapi jangan sampai kita kira itu roti dan anggur itu yang Tuhan sudah itu dia pemasalah jadi larangan ini hati-hati dia bukan sekedar kepada hal-hal yang berkaitan dengan karya seni lukisan patung dan lain sebagainya tapi sampai pada titik upacara-upacara keagamaan dan tradisi bergerija sekalipun tidak dapat mengganti Tuhan Allah roti dan anggur itu tetap roti dan anggur dia bukan Tuhan Allah di situ dia bukan Tuhan Allah di situ peringatan Tuhan Allah supaya kita memegang hukum ini adalah karena Tuhan Allah itu cemburu yang dimaksud cemburu disini bukan kita cemburu kok nona dia pide orang lain kok terakhir kita racon kas mati dia bukan itu cemburu yang dimaksudkan disini bukan karena kita merasa kita Tuhan merasa kita lebih sayang hal lain daripada bukan yang dimaksud begini tadi kalau kita ikuti dari kemarin dia ini kan dia menciptakan kita dia menciptakan segala sesuatu dia penuh kasih dalam catatan kemarin itu dia sudah penuh kasih kalau dia menciptakan kita dia mengasihi kita dia tidak mau kita menikmati sesuatu yang terlalu jauh di bawah itu yang sebenarnya tidak pas dengan dia bisa melakukan semua bayangkan kalau kita punya mama itu dia pandai masak dia pandai masak dia pandai bikin kue dia bikin kue ini enak-enak segala macam kue dia bikin habis mulai dari lampar sampai kue salah bikin dia bisa bikin semua begitu disini kamu tahu itu kue salah bikin anak anda tahu dia pun ciri-ciri gampang kue salah bikin itu kulit di dalam depo isi di luar nah itu salah bikin nah bayangkan kalau kita punya mama dia bisa bikin kue yang enak-enak tapi dia anak itu lebih suka beli kue yang dia merah pakai cet yang beli di pasar itu pakai sumber terang sekali masa dia memahai anak ini kurang apa disini kamu lebih suka disana begitu ini anak orang tua masak di rumah lebih suka makan di luar betul yang kembar dia pakai baju warna apa hati-hati salome salome mama bikin di rumah lebih suka disana terus kita tanya kenapa hanya bilang mau tolong orang yang jual nah ini serius saudara-saudara kenapa karena Tuhan mau supaya kok dia yang cipta kita dia sesiapkan semua kenapa kita berpaling dari dia biasa orang kalau putus cinta diputuskan dia selalu tanya kita kurang apa bisa salah apa kan begitu anak-anak pernah putus cinta pasti kamu berani omong karena kampung bapak ada disini ada kurang apa begitu kurang apa sampai kamu bicari yang lain itu bahasa ini disebut sebagai cemburu Tuhan sudah siap yang terbaik kok kita bicari yang tidak baik itu kenapa ada yang salah pada kita nah karena itu saudara-saudara hubungan saya saya ingin mengatakan begini saudara-saudara dia mau supaya anak-anaknya mendapatkan yang terbaik Pak Salmon Rantelino bagaimana membedakan antara penampakan sesungguhnya dari Tuhan dan penampakan yang direkaya seolah iblis gampang saja untuk membedakan penampakan itu adalah kalau pakai bahasa orang persekut Tondo dia bilang pertama Hardik dulu Hardik dalam namanya sekolah itu dari Tuhan dia datang terus dia datang persis itu dia membanding tetapi yang kedua bedakan dia itu dari soal dia punya dia punya maksud dia punya fungsi dia punya buah untuk apa saya pakai contoh begini kalau ada orang bilang aduh saya baru saja ketemu Tuhan aduh begitu dia harus lihat segala macam oke kita tunggu kalau pulang dia masih pukul istri dia masih curi masih apa nah itu dia ketemu Tuhan jadi untuk membuktikan bahwa ini benar dari Tuhan kau tidak lihat pada buahnya karena rekayasa Iblis itu juga luar biasa Iblis ini sekarang bukan saja datang dengan muka yang menakutkan berdara-dara kau kastaku sekarang yang kastaku kastaku ini orang tua juga suka kastaku anak jadi kita sulit bedakan orang tua dengan itu jadi ini serius jadi lihat pada buahnya sesungguhnya ini apa kalau tidak saudara-saudara kita tertipu nah mari kita lihat lebih lanjut dulu disini Tuhan mau supaya kita mendapatkan yang terbaik karena Tuhan selalu pikir itu apa yang paling baik buat kita tetapi karena manusia itu selalu emosional dia kira yang terbaik itu yang sekarang betul pakai contoh ada anak-anak yang ada pacaran sebenarnya baru usia 20 tahun orang tidak bisa mesti nikah ini tidak bisa orang tua bilang sabar sadiki anak tidak terlalu apa tunggu sadiki tidak bisa bapak mama orang tua ketika dia bilang tunggu dulu itu karena dia jalani itu dia tahu dia pun jalan ke mana dia pun jalan ini anak baru di sekolah ketemu satu orang bisa-bisa menikah sudah nanti ketemu soal mungkin ini saya pun salib bukan salib itu itu pemau makanya harus kalau Tuhan mau untuk kita pemau itu jangan kita terlalu paksakan untuk apa yang kita kira itu yang paling baik kenapa saudara karena kita manusia tidak pernah tahu apa yang terjadi besok dalam kita hidup kita tidak pernah tahu itu Tuhan yang lebih tahu manusia ketika dia fokus terhadap satu hal hampir-hampir dia tidak lihat hal lain yang ada di luar Tuhan lebih tahu itu sehingga dia pikirkan yang paling baik mari lebih lanjut dalam bagian hukum kedua ini tidak ada hukum negatif tidak ada hukum Tuhan yang bersifat negatif sebenarnya tidak ada hukum itu hanya bersifat negatif bahkan ketika hukum-hukum itu harus dimulai dengan kalimat janganlah engkau janganlah engkau sepertinya melarang ketika dia melarang itu bukan negatif pada dasarnya anak-anak ini tidak suka kalau orang tua lar pada dasarnya banyak kan orang ingin bebas orang ingin merdeka padahal orang tua itu tahu supaya kamu dapat yang baik itu mesti begini begini jangan 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 hendaklah 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 sebab apa sebab Tuhan bilang jangan 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 begini kenapa dia mau hubungan itu baik dia mau kita hubungan itu baik sebab hubungan terbaik dalam kehidupan adalah hubungan yang permanen hubungan yang terbaik dalam kehidupan itu hubungannya mesti permanen bukan hubungan sesaat hubungan sesaat itu hubungan politik yang tidak ada kawan Sejati dan tidak ada lawan sejati Kalau dengan Tuhan Hubungan yang terbaik dalam kehidupan Itu permanen Bukan sepakat tanggal 15 Maret Berhenti di 10 ini Desember Itu apa Anak-anak sepanah putus cinta Sonde Atau mau jaga bapak mama Bapak tua kamu mau Urus bapak Nah saudara-saudara Itu serius buat kita Tuhan bilang Jangan-jangan supaya itu relasi itu Permanen Supaya itu relasi itu baik Supaya relasi itu aman dengan Tuhan Supaya Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Supaya tinggal saya saja Supaya kita pun relasi itu permanen Kan Tuhan mau begitu Tidak boleh buat bagimu patung Yang menyerupai apapun supaya engkau sudut Menyembah kepadanya Dalam kisah di Mesir Itu jelas saudara Mesir itu manusia terlalu banyak Melihat kepada yang palsu 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 itu Yang tidak berdaya Ketika Tuhan menunjukkan kuasanya Nah karena itu Saudara-saudara Saudara lihat ya Ada orang yang Ada orang yang Sepertinya ketika bertobat Dia rajin sekali melayani Waktu belum nikah Dia rajin sekali melayani Nikah habis Tadi ya sudah tidak lagi Waktu belum ada sapi Dia rajin sekali Di gereja Waktu Tuhan sudah kasih sapi Dua ekor Dia sudah tidak Di gereja lagi Baru kita bertanya Kenapa tidak gereja Habis Tuhan sudah kasih sapi Ini kita tidak lagi Urusin sapi Nanti Tuhan marah kita Jadi seolah-olah Tuhan Salah kembali lagi Karena kasih kita sapi Nah ini yang jadi masalah Jadi cara pandang kita Ini yang mesti berubah Saudara-saudara Jangan sampai Kemarin ketika kita bicara Biar jangan ada padamu Yang ada pada Tuhan itu Bisa saja bukan patung Bukan apa-apa Bukan lukisan Bukan Bukan apa tadi Hal-hal yang berkaitan dengan Ini Tradisi Dan upacara gereja Tapi bisa saja Harta kekayaan Ada orang bisa sembah Bisa saja kita sembah Banyak-banyak hal Jadi kita aneh Dalam hidup kita Saya suka ulang-ulang Bila begini Kita ini Yang bawa mobil Dua driver Dua supir Dua itu Kalau dua jalan-jalan Kalau dua tabrak ayam Pasti dua jalan terus Pasti dua jalan terus Tabrak bebek Dua jalan terus Tapi jangan coba-coba Tabrak kucing Pasti dong berinti Pasti dong berinti Bila perlu dong buka dong Pembaju dong Tutup Bapak ini Kucing dong Nah kok kucing Lebih apa Kalau kucing kita berani Urus begitu Mestinya waktu kita Kas mati Nyamuk Itu harus Kubur dia Baik-baik Supaya perlakuannya Sama Disini ada yang Pernah pukul nyamuk Ada kubur nyamuk Kan tidak Jadi harus Begitu Nah saudara-saudara Ada lagi Saya ingatkan kembali kita Saya pernah kasih tau kita Satu contoh itu hari Saya di satu tempat Ketika doang bilang begini Bapak-bapak harus kasih pernyataan Kenapa Bapak kami disini Kalau ada orang tua mati Ada orang mati Bapak Pasti kita punya Kucing Yang tidak ada di kampung Kucing juga Kok mati Terus Kucing semua Dumpi ikat di hutan Bapak Kenapa Karena kami disini Percaya Bapak Kalau kucing Langgar mayat Nanti mayat Bangun Waktu saya tanggapi Sebenarnya begini Kamu sayang orang tua Aku tidak Sayang Betul-betul sayang Iya Saya rasa kamu tidak sayang Kami sayang betul Oke Kalau kamu sayang betul Saya mau tanya Kamu mau orang tua Hidup atau mati Hidup Betul Hidup Betul Nah kalau begitu Pas dia mati Kamu tinggal ambil kucing Kas langgar dia Kita terlalu murah Untuk Berpikir tentang Kekuasaan Tuhan Itu seolah-olah Kucing bisa Kas kata itu Kan itu Sudara-sudara Ini hal penting Mari kita lanjutkan Sudara-sudara Apa maksud Tuhan Ketika Tuhan mengatakan Dia akan membalaskan Kesalahan kita Kepada keturunan kita Ini menjadi catatan penting Bagi kita Bahwa sekali lagi Orang tua mengikuti Bahwa Kalau ada orang tua Mengikuti Cara tertentu Baik cara itu Untuk mendekati Allah Atau cara itu Menjauh dari Allah Dengan sendirinya Faktor-faktor tertentu Mulai bekerja Dengan sendirinya Untuk mempengaruhi Anak cucu mereka Ini bukan balas dendam Kepada anak-anak Yang tidak tahu apa-apa Ini semata-mata Adalah sebuah hukum Kehidupan Bahwa Tindakan kita Telah menggerakkan Kehidupan Bahwa tindakan kita itu Mempengaruhi orang lain Apa Sepertinya ada kekuatan Yang mempengaruhi Orang lain Terutama juga Mempengaruhi orang-orang Yang ada di sekitar kita Saudara Saya ingat ini Om Feridonga disini Waktu kami ada di Rote Satu waktu Kami ada di Rote Dengan kaum Bapak Dari Gemita GAP Waktu habis gereja Terus kami Sharing tentang kaum Bapak Hampir kami semua Sepakat bahwa Kenapa banyak kaum Bapak Tidak suka beribadah Jawabannya Kami mengirut Satu jawabannya Yaitu Sibuk Semua sibuk Terus Tiba-tiba ada satu orang Dia minta bicara Dia minta Saya bicara Dia minta begini Untuk sibuk Saya juga sibuk Pak Saya pun perusahaan Enam Toko satu Toko baru ditutup Kira-kira jam setengah Sepuluh malam Kalau tutup Dan kasih tinggal Yang perusahaan Bang kita kasih setengah Uang cukup banyak gitu Tapi kenapa Saya harus Ikut ibadah Kaum Bapak Kenapa Saya harus Terima menjadi majelis Kenapa Saya harus Antara sepuan Dampil sekolah Waktu kesih Mobil itu Saya sengaja Baca Alkitab Satu dua ayat Supaya sepuan Anda dengar Kami tunggu Dia pun jawaban ini Tiba-tiba Dia bilang begini Karena saya sayang Sepuan Saya bilang Oh jadi macam kami Ini tidak sayang Anak Tiba-tiba Pak Saya baca Alkitab Baca-baca Sampai Ketika Tuhan Ingin menghukum Salomo Karena Salomo Membuat kuil-kuil Penyembahan Bagi Dewa-Dewi Dari Istri-istrinya Tuhan tidak jadi Hukum Salomo Tuhan bilang begini Salomo Oleh karena Ayahmu Daud Aku tidak akan Menghukum engkau Salomo Oleh karena Lu pun Bapak Yang dia pun nama Daud itu Itu yang buat Saya tidak jadi Hukum engkau Dari yang Pak Pendeta Saya baca sampai situ Saya paham betul Wah ternyata Apa yang kita Orang tua Buat ini Tuhan Perhitungkan Bagi anak-anaknya Amin Mestinya begitu Jadi Ada efek Yang muncul Nanti Jangan sampai Nanti kalau Kita Bapak tukang Bapak maki Ya anak tukang Bapak maki Saya kan pendiam Jadi kalau saya Tiga orang pendiam Itu ikut Dumpung Bapak Ya kan Itu kan ada Sesuatu kan Dumpung Mau omong sendiri Saya kan di rumah Saya pendiam Jadi Dona pendiam Jonathan pendiam Itu ikut Bapak Sekali Nah ini Nah ini Sudara-sudara Ini serius ini Mari kita lanjutkan Sudara Hati manusia Yang tidak mengenal Tuhan Ini saya coba Tarik ini Kesimpulan Untuk Sudara renungkan Sudara harus simpan Ini baik-baik Tidur juga Bila perlu bikin Status Sebentar Saya omong Baik-baik Ini Sudara dengar Hati manusia Yang tidak mengenal Tuhan Allah Diisi dengan Kelaparan Kehausan Kerinduan Dan kekosongan Hati manusia Yang tidak kenal Tuhan Sudara Diisi dengan Kelaparan Kehausan Kerinduan Dan kekosongan Jika ada Cari-cari ini Mau isi dengan apa Makan Kinyang-kinyang Bikin pesta Jalan-jalan Di Surabaya Di Singapura Di Malaysia Di Niki-Niki Di Fatu Kopa Itu kerasa Kekosongan Kerinduan Besar ini Sudara-sudara Tidak bisa diisi dengan Apapun Hanya bisa diisi dengan Tuhan Dan penyembahan Berhala Adalah usaha Yang tidak Memadai Kalau kita mengalami Tadi Kelaparan Kehausan Kerinduan Kekosongan Lantas kita Menyembah berhala Dalam rupa Apapun Termasuk Kekayaan kita Kegantengan kita Kecantikan kita Maaf Itu upaya Yang tidak Memadai Upaya itu Tidak memadai Untuk Memenuhi Kekurangan Dan kekosongan itu Itu upaya Sia-sia Sudara Tidak mungkin Akan memadai Penyembahan Berhala Ada usaha Yang tidak memadai Untuk Mengisi Kerinduan Kepada Kekosongan Karena Tuhan Hanya Tuhan Yang bisa Isi Tuhan Suat Memang Kekosongan Kekosongan Itu Tuhan Pembagian Jangan Coba-coba Kita berusaha Untuk Isi Dari lain Hati Manusia Yang tidak Mengenal Tuhan Ala Diisi Dengan Kelaparan Kehausan Kerinduan Dan Kekosongan Terus Kita mau Coba-coba Menyembah Berhala Untuk Isiin Semua Kosong Iblis Bisa Masuk Disitu Memainkan Peran Dan Ingat Dalam Kerjasama Dengan Iblis Tidak Ada Yang Gratis Tidak Ada Selalu Ada Tumbal Selalu Akan Ada Korban Nah Di Tuhan Yesus Itu Itu Yang Ada Gratis Di Tuhan Yesus Itu Yang Ada Pemberian Cuma-cuma Anugerah Hidup Kalau itu Pemberian Cuma-cuma Pemberian Cuma-cuma Itu Kita Tidak Bayar Apapun Cuma-cuma Nah Itu Yang Luar Biasa Bagi Kita Hukum Kedua Menolong Kita Sekali Sudara-sudara Untuk Semakin Memahami Hukum Pertama Itu Kalau Tidak Boleh Ada Alalain Di hadapanku Hanya Kepada Tuhan Ini Harus Kita Kenapa Karena Manusia Itu Ada Kekosongan Manusia Ini Makhluk Spiritual Sudara Karena Kita Makhluk Spiritual Ini Masa Kita Penghati Isi Dengan Otok Masa Kita Penghati Isi Dengan Pakian Pakian Itu Isi Di Kulkas Rusak Kulkas Bajangan Itu Semua Tidak Bisa Isi Kekosongan Pada Manusia Hanya Isi Tuhan Hanya Tuhan Yang Bisa Isi Semua Tidak Boleh Ada Alalain Di hadapan Tidak Boleh Jangan Membuat Bagimu Apapun Untuk Engkau Sudut Menyembah Kepadanya Tidak Karena Hanya Kepada Tuhan Saja Waktu Kita Menyembah Kita Dalam Kekosongan Kehausan Kelaparan Ketakutan Semuanya Tidak Bisa Menggantikan Tuhan Tidak Bisa Semoga Sampai Hukum Kedua Kita Makin Dicerahkan Untuk Memahami Firman Saya Tanya Anak-anak Disini Masih Hafal Sepuluh Hukum Kamu Hafal Ini Korea Maksud Apa Terus Kamu Tidak Hafal Sepuluh Hukum 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 Pertama Apa Apa We Don't Kalo Om Begin Don't Kek Bisik Bisik Sudara 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 Tidak Boleh Ada Berhal Apapun Sudara 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 Tidak Boleh Hanya Kepada Tuhan Kita Menyembah Tuhan Memberkati Kita Semua Biarlah Ini Menjadi Pesan Yang Indah Buat Kita Lihat Istirahat Sudah Tidur Baik Baik Besok Pagi Bangun Langsung Pegi Reja Sudara Beribadah Baik Baik Supaya Kita Betul Betul Kita Menikmati Sesuatu Bersama Tuhan 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 Mau Kita Dapatkan Yang Terbaik Kita Saja Yang Apa Keremah Apakah Dosa Turunan Masih Ada Tidak Ada Tuhan Itu Sekali Menebus Dia Gak Semua Barisi Tidak Sedikit Kami Dientain Pasal Kadang Kadang Separu Bilang Dia Begini Begini Ini Kemungkinan Besar Karena Kubur Ada Pica Sedikit Di Ujung Kubur Ini Kita Belum Kerja Selesai Orang Tua Yang Di Dalam Ini Ada Marah Untuk Pikir Itu Kubur Kita Butuh Babi 14 Jadi Lebih Orang Tua Kalau Mau Makan Daging Babi Omong Jangan Sengaja Bilang Kubur Ada Pica Tuhan Tuhan Dia Sudah Menegus Kita Selesai Kalau Kita Belajar Dari Kita Belajar Dari Pertama Petrus Pasal 3 Kalau Kita Baca Terus Ayat 18 19 20 Kristus Yang Mati Dia Masuk Dia Jalan Sampai Dibalahkan Sampai Keturunan Yang Dibalahkan Sebelumnya Dia Selesai Tuntas Selesai Tidak Tambah Kita Kayu Sepotong Masa Tuhan 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 Kerja Kasih Kurang Sedikit Tinggal Ais Manusia Selesaikan Tuhan Sudah Tuntaskan Amin Tuhan Memberkati Kita Semua Jangan Lupa Besok Malam Itu Hukum Ke Tiga Saudara-saudara Mesti Ikut Sampai Hukum Ke Sepuluh Malam Ini Kita Kembal Lihat Terus Habis Sepuluh Hukum Kita Pindah Lagi Ke Sepuluh Tula Di Mesir Kita Taruh Semua Habis Itu Kita Pindah Lagi Enam Pul Enam Kitab Oke Baik Semoga Sedara Diberkati Jangan Lupa Besok Malam Kita Berjumpa Kembali Mari Kita Tunduk Kepala Firman Tuhan Berkata Kalau Kamu Dengar Suaranya Jangan Keraskan Hatimu Minta Ruh Kudus Melembutkan Setiap Hati Yang Keras Dan Biarlah Dalam Suka Cita Kita Menikmati Apa Yang Tuhan Mau Kerjakan Dalam Hidup Kita Mari Kita Tunduk Kepala Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Kami Bersyukur Kepadamu Yang Kau Menyertai Kami Dalam Malam Penuh Berkat Malam Penuh Sukacita Ini Kami Sudah Belajar Hukum Kedua Kami Minta Tuhan Memberi Arti Yang Lebih Dalam Hidup Kami Supaya Kami Pakai Itu Dengan Benar Terima Kasih Banyak Bersama Sama Dengan Oferdi Dan Mamsusan Kan Berdoa Untuk Anak Anak Terkasih Terutama Daniel Yang Sementara Pendidikan Tuhan Memberkati Biar Dia Sehat Selamat Sentosa Sejahtera Dan Dalam Proses Ini Dia Melewatinya Dengan Baik Dan Nama Tuhan Di Permuliakan Terima Kasih Juga Bersama Sama Dengan Om Hidup Sekeluarga Tuhan Memberkati Semua Bersama Sama Dengan Anak Anak Ini Mereka Semua Aman Dalam Pimpinan Dan Penyertaan Tuhan Diberi Kesehatan Dan Kekuatan Kami Sekalian Dalam Rumah Ini Pun Tuhan Memberkati Dalam Damemu Kami Menikmati Hidup Seperti Apa Yang Tuhan Pandang Baik Bagi Kami Kami Istirahat Malam Hari Ini Dan Kami Minta Tuhan Menyertai Kami Semua Dan Jemaat Tuhan Bersama Dengan Seluruh Jemaat Facebook Dimanapun Berada Tuhan Memberkati Yang Sakit Tuhan Sembukan Yang Putus Asa Tuhan Berikan Harapan Yang Ragu Tuhan Berikan Iman Yang Berbeban Berat Tuhan Berikan Kelegaan Yang Berduka Cita Kami Mohon Tuhan Berikan Penghiburan Karena Yang Sejati Itu Hanya Datang Daripada Tuhan Terima Kasih Banyak Bapak Di Sorga Kami Berdoa Untuk Malam Penuh Berkat Besok Malam Kami Belajar Hukum Yang Ketiga Kami Mohon Tuhan Memberkati Kami Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Bapak Ibu Semuanya Shalom Selamat Malam Puji Nama Tuhan Kita Bersyukur Kita Sudah Selesai Malam Ini Malam Penuh Berkat Di Malam Yang Kedua Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semoga Kita Dalam Suka Cita Dan Jangan Lupa Besok Malam Jam 10 Malam Waktu Indonesia Tengah Mohon Maaf Teman-teman Yang ada di Papua Indonesia Timur Semuanya Itu Sudah Jam 11 Tapi Terima kasih Sudara Tetap Bisa Bersama Sama Dengan Kami Jangan Lupa Ajak Orang Orang Terkasih Dalam Hidup Dan Biar Mereka Menikmati Sesuatu Yang Indah Bersama Sama Terima Salam Hormat Salmon Rantelino Di Papua Hormat Pak Tuhan Berkati Indi Marieta Di Liliba Tuhan Memberkati Salam Sehat Buat Kita Semua Dan Biarlah Tuhan Tetap Menyertai Kita Jangan Lupa Besok Malam Bagi Semua Kita Yang Ada Dalam Suka Cita Berbahagialah Bersama Tuhan Kerut Lesiangi Di Singapura Terima Kasih Banyak Tuhan Memberkati Salam Sehat Mak Hanu Di Kalimantan Timur Hormat Tuhan Memberkati Salam Damai Sejahtera Puji Tuhan Kita Dalam Suka Cita Salam Hormat Dinalenama Apa Khabar Shalom Tuhan Memberkati Sampai Jumpa Besok Malam Salam Sehat Jangan Lupa Besok Bergeri Jauh Tuhan Memberkati Kita Shalom